Kuas dengan menu khas Sunda di Pasar Cahapit dan menikmati olahan susu di restoran dengan bangunan asli jaman Belanda. Saatnya beristirahat! Saya memilih Intercontinental Hotel yang berada di kawasan Elite Resort, Dago Pakar, untuk menghabiskan sisa akhir pekan saya. Mengusung konsep bisnis namun nuangsa resort, Intercontinental Hotel menyuguhkan pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Serta hamperan hijau lapangan golf yang menyejukkan hati. Sesampainya di sana, rangkaian protokol kesehatan harus yang penuhi. Tetap menjaga jarak saat antri dan hand sanitizer disediakan di berbagai sudut hotel. Hotel Bintang 5 bertaraf internasional ini memiliki 225 fasilitas menginap dengan berbagai kelas. Saya memilih klub Panorama View Room. Kamar yang bersih dan nyaman ini menawarkan pemandangan dari kedua sisi keindahan bangunan hotel, yakni pemandangan ke arah kota Bandung dan juga pemandangan hamparan lapangan golf. Intercontinental Hotel juga memiliki kapel di area samping bangunan hotel. Dan ini dia salah satu spot favorit para tamu. Intercontinental Hotel memiliki all-day dining, damai restoran di lantai lobby. Damai restoran menyajikan menu khas Indonesia, Barat dan Oriental. Chef Faisal memasak makanan spesial khas Indonesia, yakni nasi goreng buntut sapi cabai hijau. Dan juga Chef Mahesa menghidangkan iga sapi bumbu rujak spesial untuk saya. Wow! Tak lupa minuman segar yang cocok dengan menu pedas tadi, yakni Tropical Fruit Punch. Saya memilih menikmatinya di area outdoor teras restoran ini. Makan makanan lezat ditemani pemandangan indah kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah. Ini nih yang Chef bilang tadi. Nasi goreng buntut, cabai hijau. Kalau ini, iga bumbu rujak. Cakep ini warnanya. Udah cakep banget apa kabar? Di sana tadi pas di dapur aromanya tuh sedap banget. Kek lah, kita buka. Wuduh! Ini dia nih. Prokesnya lengkap banget di sini. Iya dong. Tetep ya, kita harus jalanin prokesnya. Oke. Tisu basah. Padahal udah cuci tangan loh. Jangan lupa cuci tangan. Jaga jarak. Pakai hand sanitizer. Maskernya jangan lupa. Oke. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya si nasi goreng buntut sambel hijau ini memang anu adopsinya. Sebenarnya adopsinya ke Sumatera Barat, Padang. Kalau kita ke Padang tuh biasanya kita akan nemu Itial Adomudo. Ya kan? Dendeng Batoko cabai hijau. Kita cobain nasinya dulu ya. Wuduh Masya Allah. Ini dia. Ini dia. Jadi di nasinya tuh ada suwiran daging ya. Kayak saya bilang, ada dagingnya tuh empuk banget ya. Nih, kalau pengen lihat. Jadi suwiran ini sebenarnya bagian dari buntutnya. Kalau nginep di sini, kalian wajib coba ini. Istimewa. Ini dia. Jadi ada potongan daging di bagian buntut ini, itu juicy banget. Serius. Ini istimewa. Dan ketika di, apakah lo untuk sambel hijau-nya yang ada di buntut ini, levelnya tidak begitu pedah. Nah, jadi enak banget istimewa dan klik banget dia sama bumbu, oh sama nasi goreng. Nasi gorengnya juga pakai cabai hijau ya. Uh, pecah. Muntas, men. Oke, kita geser ke iga bumbu rujak. Cakep banget. Ini iga pilihan nih, lihat nih. Dagingnya tebal banget. Uduh, ini sengaja benuh ini. Benuh taruh di sini, biar. Uduh. Gurihnya santan dari bumbu rujak ini melengkapi kenikmatan empuknya daging iga sapi yang tebal ini. Dan yang bikin saya jatuh hati, meski diracik dengan sambal, dua olahan sapi ini dibuat tak pedas menyiksa. Sangat cocok di lidah saya. Ini dia. Jadi iganya iga pilihan. Tulannya cuma segini, dagingnya tebal banget. Dan ini enak banget, kenapa ya? Bumbu rujaknya itu nggak begitu pedas. Dagingnya juicy banget. Dan ini kayak ada pake terasi sedikit mungkin ya. Jadi aroma terasinya tuh enak banget. Pas banget di lidah. Cakep. Muntas. Kita coba padupadankan dengan nasi ya. Karena ini iga. Kan dia dapet buntut tadi ya. Dua-duanya juara. Stimewa guys. Oke kita cobain tropical fruits punch. Wuh, cakep. Stroh-nya bukan plastik. Wow, wow, wow. Nyamber banget ini ya. Ini mix ini sebenarnya ada sodanya sedikit. Terus ada nenas. Seger lah. Perfect. Sub indo by broth3rmax